Pada video ini, kita akan mengetahui cara isi saldo Shopee Pay lewat BNI Mobile Banking. BNI Mobile Banking merupakan salah satu aplikasi yang sangat memudahkan kita melakukan transaksi secara online. Salah satunya adalah isi saldo Shopee Pay. Sebelumnya bisa dilihat di sini, saldo Shopee Pay saya saat ini adalah 3.250 rupiah. Kali ini, saya akan coba isi saldo Shopee Pay lewat BNI Mobile Banking dengan nominal 25.000 rupiah. Bagi Anda yang hendak isi saldo Shopee Pay lewat BNI Mobile Banking, silakan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka aplikasi BNI Mobile Banking. Silakan buka BNI Mobile Banking di HP Anda. Setelah itu, silakan langsung login untuk masuk ke menu utama. Silakan login BNI Mobile Banking terlebih dahulu. Setelah masuk ke menu utama seperti ini, kita akan melihat berbagai menu BNI Mobile Banking. Di sini, kita bisa langsung pilih menu e-wallet. Kita pilih e-wallet. Setelah itu, kita akan melihat beberapa penyedia jasa e-wallet yang bisa kita pilih. Karena akan transfer saldo ke Shopee Pay, kita pilih Shopee Pay. Kita pilih Shopee Pay seperti ini. Di sini, kita hanya perlu memasukkan nomor HP yang terdaftar di Shopee Pay. Jadi, untuk bisa top up saldo Shopee Pay lewat BNI Mobile Banking, kita harus mengetahui nomor HP yang terdaftar di Shopee Pay terlebih dahulu. Oke, silakan klik input baru. Kita klik input baru. Kemudian masukkan nomor HP Shopee Pay Anda. Selanjutnya, kita masukkan nominal yang akan ditransfer ke Shopee Pay. Di sini sudah tertera beberapa nominal yang bisa kita pilih. Atau kalau mau memasukkan nominal lain, kita bisa pilih nominal lain. Kita pilih nominal lain. Kemudian masukkan nominal transfer yang dikehendaki. Sebagai contoh, saya akan transfer saldo BNI ke Shopee Pay dengan nominal 25.000 rupiah. Jika sudah, kita bisa langsung klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Setelah itu, kita akan melihat halaman validasi transfer saldo BNI ke Shopee Pay. Di sini, pastikan semua data yang tertera sudah sesuai dengan data Shopee Pay Anda, baik itu nomor HP maupun nama akun Shopee Pay Anda. Perlu diketahui juga, ketika kita top up saldo Shopee Pay lewat BNI Mobile Banking, kita akan dikenakan biaya admin sebesar 1.000 rupiah. Oke, jika data tersebut sudah sesuai, kita masukkan password transaksi terlebih dahulu. Kita masukkan password transaksi. Kemudian, kita klik selanjutnya. Nah, jika sudah muncul bukti transfer seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil memproses pembayaran. Sekarang, kita buka Shopee Pay untuk memastikan apakah saldo tersebut sudah berhasil dikirim ke Shopee Pay atau belum. Silahkan buka Shopee Pay di HP Anda. Oke, berhasil ya. Saldo saya yang sebelumnya adalah 3.250 rupiah sudah bertambah menjadi 28.250 rupiah. Sampai di sini, kita sudah berhasil transfer saldo BNI ke Shopee Pay lewat aplikasi BNI Mobile Banking. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah hoasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.